Wali Kota Medan Bobi Nasution turut menanggapi terkait video Kepala Bidang atau Kabupaten SMP Dinas Pendidikan Andi Yudhistira diduga mengajak para guru untuk memilih pasangan calon nomor 22 Prabowo Subianto dan Gibran Raga Buming Raga. Bobi mengatakan bahwa saat ini sedang dalam tahap proses pemeriksaan di Inspektorat Kota Medan terkait dugaan kasus tersebut. Adik Kipar Gibran itu mengatakan bahwa ia juga sudah memerintahkan pihak Inspektorat untuk menindaklanjuti video viral tersebut. Wali Kota Medan itu mengatakan saat ini permasalahan itu sudah dibahas di internal pemerintah Kota Medan. Ditanya apakah tindakan yang dilakukan Kabupaten SMP Medan ini tindakan pribadi atau ada yang mengerahkan? Bobi tidak menjawab secara gamlang. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah Kota Medan sepakat untuk netral terhadap Pilpres 2024. Bantu Presiden Joko Widodo tersebut juga mengaku secara internal ia sudah sering mengingatkan ASN untuk bersikap netral. Bobi juga memastikan akan ada sanksi untuk ASN yang melanggar aturan-aturan pemerintahan. Pihaknya mengaku masih menunggu hasil terkait dugaan kasus ajakan untuk memilih paslon nomor urut dua tersebut yang diduga dilakukan oleh Kabupaten SMP di Kota Medan. Bobi menegaskan selama ini ia tidak pernah memberikan sanksi secara semena-mena terhadap ASN yang melanggar aturan. Kabupaten SMP, saya sudah sampaikan kemarin untuk dipanggil Inspektorat. Secara di kami, kami akan kita panggil, saya sudah sampaikan kemarin, itu ada video tersebut yang saya perintahkan untuk dipindah lanjuti. Inspektorat sudah, saya belum tahu hari ini sudah dipanggil belum ya? Belum Pak ya? Sudah ya? Saya rasa hari ini sudah dilakukan karena kemarin sudah saya sampaikan di internal kami di pemerintah Mahkamah Medan. Pak itu memang benar terjadi di Medan Pak ya? Apanya? Video itu? Ya untuk lokasi makanya kan masih kita periksa. Ya pasti saya sudah sampaikan. Oh sudah ya? Pak Kadis sudah ya? Ini Pak? Sudah di panggil Inspektorat. Pak Kadis ini sudah? Hari ini juga sudah di Bawaslu. Ini Pak Kadisnya? Bawaslu juga sudah ini. Dan itu pasti saya sampaikan untuk semua ASN. Saya sampaikan untuk kepaslon netral. Selebihnya sudah saya sampaikan juga bagaimana ASN kita melang gelap, gelap, ini harus netral. Selebihnya saya sampaikan ini tanggung jawab kami, tanggung jawab saya sebagai wali kota kepada seluruh ASN yang ada di kota Medan. Pak itu artinya tindakan pribadi, memang tindakan pribadi atau gimana Pak? Atau ada yang mengarahkan? Apanya? Yang di video itu Pak? Saya sampaikan. Kalau kami dari pemerintah kota Medan sepakat untuk kepaslon netral, ASN netral. Saya sampaikan. Dan selebihnya saya sampaikan kalau ada hal-hal seperti itu, ini menjadi tanggung jawab pimpinannya. Dalam hal ini juga saya bertanggung jawab. Pak Kadis, apakah ada sanksi terhadap Kabupaten? Ya, sanksi pasti kalau dari internal kami, pasti nanti hasil pemeriksaan inspektoran. Selama ini juga seluruh ASN ya, teman-teman juga bisa lihat seluruh ASN. Ada yang melanggar, segala macam. Saya nggak pernah mengambil tindakan yang kasaranya semena-mena. Tapi hasil dari inspektoran, kekuali memang korupsi dan segala yang terbukti. Itu bisa kita ambil tindakan langsung, tapi untuk hal seperti ini perlu didalami. Jadi inspektoran akan melakukan hasil pemeriksaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.